Intro Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas anime Chainsaw Man episode 6 Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya Judul episode kali ini adalah Denji Okorose atau Kill Denji yang artinya bunuh Denji Scene dibuka yang memperlihatkan kebingungan saat Are menuruni tangga tapi malah kembali dari atas Untuk memastikannya lagi, Himeno menyuruh Kobeni bergaya double piece dan ikut menuruni tangga juga Dan akhirnya sama juga, ia datang dari lantai atas dan melihat pose dari Kobeni yang masih sama Kemudian Aki menyuruh Kobeni untuk diam di situ dan ia memasuki kamar hotel Dan herannya jendela kamarnya mengarah ke kamar lain Dan ketika Aki melewati hal itu, ia keluar dari kamar hotel di belakang Kobeni Denji yang mengecek hal yang sama pun berkata bahwa tidak ada jendela yang mengarah ke luar Dan Aki pun menyimpulkan bahwa kita tak bisa keluar dari lantai 8 Pada akhirnya mereka semua berdiam diri di dalam kamar Aki berkata bahwa ini pasti ulah iblis Dan entah kenapa elevator juga tak bisa digunakan Naik ke plafon pun juga kembali ke lantai 8 Hingga Denji berkata bahwa ini pasti karena Power yang membunuh iblis yang tadi Mendengar hal itu, Power tak mau disalahkan dan menuduh bahwa itu kan Denji yang suruh Tapi Aki menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena kekuatan iblis akan lenyap jika ia mati Dan juga tak ada reaksi sama sekali potongan gun devil pada iblis tersebut Dari sini Kobeni mulai putus asa Namun Arem menyemangatinya bahwa ini semua kamu lakukan untuk kakakmu agar bisa kuliahkan Tapi Kobeni menjawab bahwa separuh alasannya benar Karena sebenarnya orang tuanya hanya ingin menyekolahkan kakaknya yang pintar di universitas Dan dia hanya disuruh bekerja Karena pilihannya hanya ke industri prostitusi atau jadi devil hunter Jadi daripada jual diri mending jadi pemburu iblis Begitulah nasib Kobeni saat ini Karena sebenarnya ia juga ingin kuliah Tapi mungkin ia akan mati disini Melihat ini Power malah ketawa melihat ekspresi Kobeni Ya wajar sih, dia kan memang iblis Hingga Himeno datang menenangkan Kobeni dan berkata bahwa rasa takut adalah makanan favorit iblis Lalu Aki pun juga menyadari bahwa dari tadi jam di ruangan ini Dan semua ruangan menunjukkan tetap pukul 8 lewat 18 Dan ia pun menyimpulkan bahwa kemungkinan iblis mempunyai kekuatan untuk menghentikan waktu Jadi takkan ada devil hunter yang akan datang menyelamatkan mereka Mendengar hal ini Denji malah pengen tidur sepuasnya karena dengan begitu Waktu tidak akan berjalankan Dan benar saja Denji tidur beneran Hingga akhirnya Denji pun dibangunkan dari tidur pulasnya oleh Himeno Dan bertanya apakah kita sudah meninggalkan lantai 8 Dan Himeno menjawab bahwa sayangnya belum Tapi mereka masih bisa menggunakan air karena listrik yang masih berfungsi Dan juga beberapa makanan yang ditinggalkan oleh pelanggan Dan yang lainnya seperti Aki tak mau beristirahat dan selalu mencari jalan Lalu Arai yang ketakutan dan mengurung diri di kamar Dan Kobeni yang juga sudah putus asa hampir saja meminum air toilet Namun dihentikan dengan membuatnya pingsan dan sekarang tertidur di dalam kamar Dan soal Majin Aka Power Ya disana Power berkata bahwa karena tidak ada yang bisa dilakukan Ia memikirkan bagaimana penemuannya bisa memenangkan penghargaan Nobel Dan pasti manusia akan memperlakukannya seperti dewa jika itu terjadi Setelah itu ia akan gunakan kepopulerannya untuk menjadi perdana menteri Karena ia ingin melihat manusia kesusahan Hal pertama yang akan ia lakukan adalah menaikkan pajak konsumsi menjadi 100% Hingga akhirnya Himeno, Denji, dan Power akan berjaga untuk Kobeni dan Arai Kemudian Himeno pun merokok karena bosan Denji yang melihatnya pun menyadari bahwa Merek rokok Himeno sama dengan milik Aki Dan Himeno pun menjelaskan bahwa ia mengajarkan Aki merokok adalah dirinya Kembali ke masa lalu dimana ini adalah kisah Aki dan Himeno Ketika dijadikan partner baru Dimana Aki ditawarkan merokok Tapi Aki menjawab bahwa itu hanya akan merusak paru-paru Kemudian Himeno juga mendebak alasan Aki masuk Devil Hunter Karena ingin membunuh iblis senjatakan Lalu suatu ketika Himeno ditampar oleh seorang cewek Yang ternyata merupakan pacar Dari partner Himeno yang sebelumnya mati Karena tak bisa membalaskan kematian pacarnya Hanya pada iblis ia pun melampiaskannya pada Himeno Melihat itu Aki pun membalasnya dengan menempelkan permen karet di baju cewek tersebut Dan berkata bahwa kamu harus melawan balik jika ada orang lain yang menyakitimu Karena itu bukan salahmu Mendengar hal itu jantung Himeno pun berdegup kencang Dan akhirnya tertawa atas perilaku Aki Dan suatu ketika mereka makan di restoran Menurut guru Himeno hal yang paling ditakuti iblis bukanlah yang paling kuat Atau paling berani Tapi yang paling gila Dan dia mendebak Aki akan berumur panjang karena aksi gilanya tadi Dan lagi-lagi Himeno menawarkan satu batang rokok pada Aki Dan akhirnya Aki pun menerimanya Dan berkata bahwa ini adalah satu batang rokok seumur hidupnya Kembali ke masa sekarang dimana itu tidak terjadi Nyatanya Aki sudah kejanduan rokok Dan akhirnya meminta rokok kepada Himeno Walaupun yang terakhir itu adalah yang ia hisap sekarang Melihat itu Denji iri dan berkata bahwa itu adalah ciumanta langsung Tapi nampaknya Aki tidak peduli Lalu Aki pun menjelaskan bahwa ia punya kabar buruk Bahwa iblis yang power bunuh tadi menjadi semakin besar Dan mereka pun keluar melihatnya Dan kagetnya iblis ini ternyata bisa berbicara dan menawarkan kontrak Bahwa biarkah dia memakan Denji Maka ia akan keluarkan devil hunter sisanya Dan dari balik pintu Kobeni mendengarnya Dan dengan pisau dapur yang ia pegang Ia berusaha membunuh Denji Namun dihentikan oleh Aki dan dibuat pingsan oleh Himeno Aki pun juga berusaha memanggil rubahnya Tapi tidak muncul Hingga Himeno pun menggunakan ghost devilnya untuk menyerang iblis tersebut Tapi itu hanya membuat tubuhnya semakin besar Dan si iblis ini pun menjelaskan bahwa ini bukan tubuh aslinya Jadi percuma saja diserang Karena di lantai ini hanya merupakan perutnya saja Dan juga jantungnya tidak ada di sini Kelemahannya pun juga tidak ada di sini Denji pun berkata bahwa percuma saja ia dibunuh Karena ia yakin iblis itu tidak akan membebaskan mereka Tapi Himeno menjawab bahwa itu tidak benar Karena kontrak merupakan hal saklar bagi iblis Jadi tak mungkin mereka bisa melanggarnya Karena jika melanggar mereka akan mati Kemudian Arai pun keluar dari kamarnya Dan mengatakan bahwa ia harus membunuh Denji Agar bisa keluar dari sini Dan merencanakan tindakan baru lagi Tapi Aki menjelaskan bahwa membunuh Denji Akan menguntungkan iblis ini Jadi ia tidak setuju Begitu pula dengan Himeno Tapi Power malas baliknya Karena walaupun ia memenangkan Nobel nantinya Tidak ada gunanya jika ia tidak keluar dari sini Dan pada akhirnya mereka bertiga pun menunggu lagi Karena tidak ada yang bisa dilakukan Aki pun juga akan terpaksa menggunakan pedangnya Jika itu memang dibutuhkan Tapi tiba-tiba dilarang oleh Himeno Dan berkata bahwa jika terpaksa Denji lah yang harus mati Di lain tempat Arai mendapatkan bahwa semua makanan di kasur menghilang Dan melihat Powernya berlumuran makanan di mulutnya Dan masih saja menyangkalnya dan menuduh Denji yang memakannya Koplak juga ya Ini Power Dan disana ada Kobeni yang sudah kehilangan akal Dan menuduh Power Bahwa dialah yang menyebabkan mereka tak bisa keluar dari sini Tapi Arai membelanya dan berkata bahwa Kobeni salah Karena Majin ini adalah iblis darah Tak ada hubungannya dengan terjebak disini Dan karena Arai terlihat membela Majin Kobeni pun beranggapan bahwa Arai adalah mata-mata Melihat ketakutan mereka berdua Si iblis semakin besar dan mulai mengejar mereka Dan ya memang benar Iblis ini semakin kuat jika ada rasa takut Dan ia pun menjelaskan bahwa dia adalah iblis keabadian Kemudian bangunannya pun berubah 90 derajat Melihat ini kepanikan Arai dan Kobeni semakin menjadi-jadi Dan Aki pun memutuskan untuk menggunakan pedangnya Tapi hal tersebut ditahan oleh Himeno menggunakan kekuatan Ghost Devilnya Ternyata alasan Himeno melarangnya adalah Pada kontrak Aki ia akan mati lebih cepat jika menggunakannya Jadi istilahnya Himeno tak ingin menginginkan Aki mati lebih cepat Lalu Arai yang datang dari belakang tiba-tiba menahan Denji Yang kemudian dilanjutkan dengan Kobeni yang mengarahkan pisaunya ke Denji Tapi dengan usaha yang keras Aki berhasil lepas dari belenggu Ghost Devil dan melindungi Denji Yang pada akhirnya ialah yang terkena pisau tersebut Aki pun berkata bahwa Denji memang menyebalkan Tapi ia juga ingin membunuh iblis senjata Jadi ia membutuhkan setiap bantuan seperti Denji untuk membantunya membunuh iblis senjata nantinya Jadi ia akan melindunginya meskipun mengorbankan tubuhnya Dan Denji pun meminta bantuan Power untuk menghentikan pendarahannya Walaupun sebenarnya Power tak memiliki kemampuan untuk mengendalikan darah orang lain selain dirinya Tapi ia akan tetap berusaha menahannya walaupun ini sulit Ya sebenarnya bisa tapi sulit Melihat ini Himeno mengingat kejadian 5 temannya yang telah mati Membuatnya sangat depresi dan ketakutan Lalu Kobeni juga melindungi diri bahwa ini bukan salahnya Dan ini semua salah Denji karena tak membiarkan dirinya dimakan Dan akhirnya Denji menyerah dan berkata bahwa ia akan membiarkan dirinya dimakan Namun ia akan tetap melawan Dan jika berhasil membunuh iblis tersebut Ia minta Himeno untuk tak melupakan janjinya Dan akhirnya Denji pun berkata bahwa ia akan berubah menjadi Censou Meski itu menyakitkan Dan entah kenapa ia sadar bahwa iblis tersebut takut dengan Censou-nya Itulah kenapa ia menyuruh orang lain membunuh Denji ketimbang iblis itu sendiri Dan Denji juga sadar bahwa iblis abadi itu terus-terusan teriak sakit ketika diserang Jadi Denji memiliki rencana bahwa ia hanya perlu memberikan Iblis abadi tersebut rasa sakit seperti di neraka dan memaksanya bunuh diri Dan sesuai perkataan Power Ya iblis banget pemikiran Denji Denji pun juga berkata pada Aki bahwa sampai melindungiku segala Urus saja urusanmu sendiri Denji paling muat jika berhutang budi lagi pada seseorang Dan akhirnya ia pun menarik tuas di dadanya dan melompat ke dalam iblis abadi tersebut Dan bersambung Yap selesai Kita tunggu lanjutannya di episode minggu depan ya Oke mungkin ini saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like share dan komentarnya ya Sub indo byKun Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax